Mia taruh jauh dibelakang, mereka pakai perangkuh Moskov yang ditarik Freya kita mah cepet, udah mati duluan Cuma salahnya Mia kita gak ada yang ganggu Ya, selamat datang lagi di Elfchan Channel Masih dengan game Mobile Legends lagi ya guys Nah, kali ini gue akan share kombo dan gameplay Magic Chess Kombo ini udah pernah gue share sebelumnya Nah, disini gue akan jelasin lebih detail lagi penggunaan kombo ini Kombo ini sangat layak banget kalian coba ya guys Karena selain powernya bisa di atas 100 pada saat late game Nah, itu cukup besar ya guys Jadi kalian kemungkinan besar akan bisa memenangkan game Magic Chessnya Nah, untuk tips menggunakan kombo ini Nah, di awal itu Pastiin dulu kalian bisa dapet Minya atau Hero Maxman seperti Moskov Dan dapet Argus ya guys Jadi, Argus punya peran sangat penting di kombo ini Kombo ini kombo ini kombo Maxman Dan kita lihat Vitalnya itu bukan di Freya Maxmannya ya guys Nah, dikoyang di gue share kali ini Nah, tadi itu gue Mia Gue lepas Satu biji tadi Karena demi dapetin Moskov bintang 2 dan Argus Maksud gue itu Itu lebih Gue lebih prefer memilih Argus dan jadiin bintang 2 si Moskov ya guys Dibanding mempertahankan satu biji Mia pertama Dan akhirnya kan gue bisa dapet langsung Mia 3 biji Di role selanjutnya Nah, seperti video gue sebelum-sebelumnya Di saat Egi Main Egi 1 Di awal-awal gue gak nabung Karena gue fokus Cari jadiin bintang 3 hero tier satunya Jadi, kalau lo main Dragon Altar Lo cari Zilong dan Akai-nya bintang 3 Paling gak minim-minim salah satunya bintang 3 Nah, disini gue ambil si Tigril itu hanya untuk Untuk melengkapi 4 slot hero aja Karena gue pengen mainnya win streak Win streak atau low streak Kita lihat Conditional aja ya Jadi, kalau bisa win streak Ya kenapa enggak Jadi, di video kali ini Kombo ini membawa gue perfect win ya guys Jadi, perfect win itu Bukan sekedar Catatan Sekedar catatan Penting aja guys Jadi, maksudnya Kalau kita win streak itu Membuat musuh yang lain itu Lebih cepat untuk Mati duluan ya guys Jadi, artinya Gak ada satupun yang Bisa bertahan Saat melawan Kombo kita Nah, saat 5 slot udah terbuka Gue hanya masang 4 hero aja Gue masih bisa bertahan Karena ada Argus Dengan flicker Dan Miya Moskov udah aktif 3 WM-nya ya guys Sorry, 3 MM maksudnya Gue belum jadiin 3 WM Karena belum dapet Freya Franco Atau Si Martis Yang biasanya gue pake dulu Nah, disini gue udah dapet Miya itu 5 biji ya guys Jadi, memang worth it untuk Kita nahan di level 5 Dengan kondisi darah kita masih full Awalnya sih Gak Gak terlalu pengen Mempertahankan perfect winnya Tapi karena Kondisi sangat mendukung ya guys Kenapa enggak Kita ada buku-buku diambil Gue ambil Hellcard Cards Gue dapet Hellcard Cards Disini Untuk si Argus ya guys Jadi, saat darah Argus tipis Hellcard Cards-nya aktif Dan Argus-nya Tidak mati Itu entah bug Atau Keunggulannya si Argus Gak ngerti ya guys Jadi, item flicker Memang cocok banget Untuk Argus Karena Argus Argus bisa bertahan Lebih lama guys Pada saat Dia di flick ke depan Itu Bisa bertahan Sangat lama Nanti kalau udah ada Immortal Gue pasti pasang di Argus Nah, yang berapi-api itu baru Kita dan Tuyaung Kita masih Nahan di level 5 Muncul Luoyi ya guys Di late game Gue enggak pakai Luoyi disini Luoyi ini Gue pakai di awal-awal Supaya bisa Mempertahankan Winstreetnya Jadi, cukup Ngerusuh Buat ngerusuh aja Cukup Satu Bintang satu Luoyi Sambil Nunggu Si Dapat Prea Dan Aurora Jadi, kombo ini Sangat worth it Banget Kalian Coba ya guys Terutama Bagi yang masih Ngejermitik Mungkin Agak lebih Susah Jadikan 6 Max 3 MM Tanpa Crystal MM Nya ya guys Mungkin Kalau Enggak dapet Crystal MM Kalian bisa Korbanin Nonton File Atau MM Nya Cuma Kalau Argus Nya Udah Jadi Sayang Banget Ngelepas Argus Nya Kalau Kalian Enggak dapet MM Saran Gua Kalian Cari Usahain Kalau ada Muncul Buku Kalian Ambil Buku Aja Jadi Farianya Kasih Buku Jadi Walaupun Tanpa Nonton File Farianya Bisa Cepet Ulti Oke Mia Kita Udah Dua Biji Bintang Dua Tinggal Butuh Tiga Mia Lagi Nah Di Creepron Ini Gua Ambil Mirror Mirror Dan Dapet Item Si Halbert Lumayan Banget Untuk Si Mia Ya guys Jadi Si Halbert Ini Mengurangi Regen Musuh Yang 60% Selama 5 detik Jadi Musuh-musuh Yang Pakai Lifesteal Atau Isi Darah Kayak Weapon Master Itu Dipukulin Sama Si Halbert Bisa Berkurang Lifestealnya Agak Sedikit Lebih Lambat 60% 60% Semua Musuh Di Depan Mia Itu Jadi Oke Cret Nah Ini Gue Sudah Dapet Aurora Spray Tapi Belum Dapet Nah Ini Mia Gue Sudah Dapet Bintang Tiga Itu Gue Pakai Mirror Satu Nah Itu Kan Argus Dipukulin Langsung Silent Yang Lain Masih Menang Oke Yang Lain Ini Padang Main MM Ada Satu Dapan Master Dragon Altar Ini Ada Celestial Ya Guys Ini Franco Dapet Kayak Langsung Dapet Dua Biji Belum Bisa Masuk Ya Guys Karena Sayang Franco Harus Sama Freya Harus Barengan Masuknya Mending Masih Pake Dua Elementalis Ini Si Zul Aleno Ini Empat Hero Kayaknya AFK Sudah Selesai Sayang Banget AFK Dia Nah Gue Itu Pas Di Fatbox Ini Tadi Ada Sedikit Masalah Nge-lag Gitu Ya Guys Jadi Nggak Nggak Kepik Nih Emang Apes Banget Jadi Pas Disini Gue Tuh Nggak Kepik Padahal Ada Crystal MM Disitu Tau kan Padahal Kalau Crystal MM Nyal Dapet Disini Itu Udah GG Banget 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 Pasti Cuma Disini Gue Nge-lag Emang Dasar Apes Untuk Ngerusak Instrik Kita Ini Tapi Nggak Masalah Akhirnya Itu Kepik Otomatis Di Cloud Cuma Nggak Nggak Masalah Terusin Terusin Aja Gue Yakin Aja Pasti Dapet Cuma Biasanya Ya Kalau Udah Di Fatbox Muncul Kita 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 Nggak Dapet Di Creep Run Selanjutnya Itu Nggak Muncul Biasanya Sih Cuma Darah Kita Masih 100 Masih Perfect Jadi Nggak Perlu Khawatir Kalaupun Di Creep Run Nggak Muncul Kita Berharap Di Creep Run Selanjutnya Dan Headbox Jadi Itulah Keuntungan Kita Winstreet Ya Guys Jadi Di Late Game Kita Mau Apa Transisi Atau Mau Nyari Hero Bintang 3 Gitu Masih Enak Argus Ini Kan Dapet Moskov Dapet 2 Argus Dapet 2 Gue Langsung Naikin Slot Masuk Perangkuk Dulu Karena Udah Bintang 2 Karena Masih Sayang Ngelepas Si Duonya Ya Guys Lumayan Untuk Ngerusuh Ngerusuh Skillnya Itu Emang Ngeselin Ya Guys Ini Untuk Ngerusak Kumbo Kumbo Lain Yang Mau L DKI Ini L DKI Kayaknya Nggak Terlihat Ini Nah Ini Sudah Jadi 6 Empire Ya Guys 6 Empire Kayaknya Bisa Sangat Sakit Itu Kalau Jadi Cuma Kalau Kita Main Mia Dan Freya MM Dan Atif Notor Fail Itu Nggak Perlu Takut Sama Itu Sama Empire Karena Kita Nggak Nggak Skill Max Man Itu Yang Sakit Itu Basic Attack Jadi Kayak Mia Mau Di Silent Mau Di Mananya Mia Nggak Punya Mana Freya Juga Freya Saat Mulai Start Battle Udah Langsung Mode Valkyrie Mau Di Silent Mau Apa Juga Tetep Aja Udah Jadi Gitu Basic Attack Yang Ditakuti Kan Paling Argus Itu Nanti Yang Kalau Ketemu Empire Agak Susah Karena Ultinya Itu Yang Bikin Dia Bertahan Hidup Nah Disini Itu Gue Itu Nggak Dapet Ya Crystal MM Karena Bener Tadi Di Headbox Udah Muncul Kita Malah Ada Masalah Padahal Nggak Ada Yang Ambil Lakin Gue Ambil Immortal Dan Mirror Mirror Taruh Di Argus Pastinya Jadi Udah Lama Matinya Pas Mati Hidup Lagi Itu Yang Nilai Plus Nya Si Argus Pakai Immortal Mirror Gue Pakain Ke Freya Aja Ya Guys Biar Langsung Aktif Norton Fail Dan Lagi Yang Sebel Sama Pakai Lui Kalau Dapat Ambil Aja Guys Lui Bisa Bertahan Hidup Cukup Lama Kok Kalau Udah Apalagi Bareng Dengan Itu Aurora Ya Tuh Dia Harus Mati Itu Tapi Dia Mengaktif Block Skill Harper Disini Posisi Udah Enak Tinggal Kumpulin Hero Max Apa Aja Dan Tunggu Dapat Crystal MM Argus Argus Sudah Mau Bingang Tiga Satu Diji Lagi Gak Ada Yang Main Argus Ya Kayaknya Mereka Gak Kebagian Argus Pada Main WM Tapi Gak Ini Argus Bintang Satu Siken Yulanya Jadi Alurnya Roll Magic Chess Hero Hero Ini Kalian Harus Terbiasa Ya Guys Jangan Terpaku Dengan Satu Kombo Dan Gak Peduli Dengan Hero Hero Yang Disediakan Sehingga Kombo Gak Jadi Itu Yang Bikin Kita Kadang Tusun Ya Guys Karena Gue Sendiri Berapa Kali Sering Coba Misalnya Dragon Altar Dragon Altar Di OP Gue Paksain Dragon Altar Karena Gak Jadi Dan Akhirnya Tusun Malah Hilangin Poin Jadi Jadi Gue Jadi Ini Karena Moskov Di Awal Langsung Bintang 2 Dapat Minya Langsung 3 Biji Guys Jadi Menurut Kalian Kombo Apa Yang Harus Gue Buat Saat Di Awal Awal Gue Dapat Minya Lebih Dari 4 Biji Dan Moskov Sudah Jadi Bintang 2 Argus Dapat Kombo Apalagi Yang Terkuat Selain Ini Guys Memang Agak Susah Ya Guys Kalau Dulu Itu Kan Praya MM Bisa Sampai Jadi 4 Abyss Ya Guys Kalau Sampai 10 Slope Terbuk Kalau Sekarang Agak Susah Karena Auroranya Mau Dikemanain Tuh Skill Luoyi Cukup Mengganggu Nah Ini Serta Tinggal 4 Biji Guys Jadi Mereka Kombo Pada Nggak Jadi Karena Memaks Nggak Bisa Nabung Juga Mereka Nih Gue Ngeroll Nabung Se Perlunya Sesuai Dengan Kebutuhan Cuma Emang Kalau Mau Nabung Kalau Bisa Di Atas 10 Atau Di Atas 20 Biar Interest Dapet Nah Itu Udah Muncul Crystal MM Dan Nggak Ada Yang Dapet Dua Pertama Pasti Ngambil Slot Yang Kedua Ini Nggak Buat Maxman Kita Ambil Maxman Udah Kalau Udah Dapet Itu Udah Nggak Ada Obat Langsung Taruh Di Freya Untuk Item Attack Sendiri Freya Nggak Dapet ASPD Hanya Dapet Sea Halber Freya Nya Juga Cuma Dapet Crystal MM Argus Yang Gue Full Item Untuk Flick Hell Cards Dan Immortal Karena Item Cocoknya Untuk Argus Argus Bintang 3 Itu Udah Nggak Ada Obat Mati Ya Dia Disitu Tapi Dup Lagi Dan Dia Masih Mukul Dari Belakang Nggak Ada Yang Mukul Dia Lihat Argus Ya Argus Yang Menghajar Mereka Semua Mudah Keras Barat Argus Yang Mukul Cuma Satu Yang Nggak Bisa Bunuh Argus Bintang 3 Freyanya Mati Nggak Masalah Disini Kalau Udah Kayak Begini Argus Bintang 3 Freyanya Terserah Sebenarnya Kalau Dari Segi Power Nah Itu Udah Jauh Kan 81 Dibanding 50 Yang Lain Kita Kayak Gini Aja Harus Bisa Menang Super Match Ini Dia Main Maunya LDKY Ini Kayaknya Cuma Dia Malah Masukin Itu Ya Insitar Nah Itu Sebenernya Bombol Mereka Sakit Cuma Argus Dipukulin Mati Langsung Silence Semua Nah Argus Hidup Lagi Dari Belakang Dia Mukulin Mayat Argus Ditinggal Hidup Lagi Tuh Minya Argus Nggak Bisa Dibunuh Ini Si Super Mate Nah Itu Mirror Mirror Kita Malah Ngekill Player Satunya Ya Guys Nah Disini Gue Nah Nabung Guys Kalau Udah Kayak Gini Karena Harga Slot Semakin Mahal Dan Kita Belum Jadi 6mm Gue Butuh Satu Slot Lagi Makanya Gue Nabung Dan Nggak Nyari Hero Mau Nyari Hero Apa Lagi Coba Maxman Sudah Lengkap Ini Ada Clouder Ada Wanwan Walaupun Masih Bintang Satu Nggak Masalah Clouder Jadi Bintang Dua Tinggal Masuk Aja Ya Guys Gold Kita Banyak Cukup Untuk Nai Slot Setelah Creepron Jadi Kombo Ini Sangat Lak Masih Layak Di Meta Kali Ini Ya Guys Karena Maxman Dan Freya Nggak Dinerf Jadi Harusnya Masih Bisa Oke Hanya Susah Nggak Ada Pop Lupa Jadi Mau Jadi 6mm Nonton Fail Itu Ya Begini Harus Nunggu 9 Slot Jadi Kalian Harus Bisa Bertahan Sampai Terbuka 9 Slot Dan Cara Caranya Bertahan Ya Seperti Gue Jelasin Di Awal Tanda Tandanya Mia Harus Bintang 3 Dapat Argus Dan Ada Item Hellcat Crush Dan Immortal Walaupun Nggak Pakai Flicker Oke Nggak Terlalu Ini Tetap Argus Yang Kita Taruh Di Depan Lihat Argus Yang Nggak Mati Ini Menang Jauh Banget Kita Dia Pakai AB2 Petrate Juga Darah 346 Oke Disini Mak Mengerol Aja Habisin Aja Ya Guys Karena Untuk Satus Terbuka 10 Slot Masih Nunggu Fatbox Berikutnya Jadi Bruno Bintang 2 Gue Masukin Yang Bintang 2 Aja Ya Guys Si Iritel Kalau Bintang 2 Mungkin Gantiin Si Bruno Tuh Lihat Prea Kita Yang MM Langsung Mati Cuma Prea Emia Kita Nggak Ada Yang Mukulin Argus Lihat Argus Argus Yang Megang Peranan Penting Disini Karena Musuh Sibuk Mukulin Si Argus Jadi Mia Kita Lebih Leluasa Untuk Ngebabat Satu Persatu Makanya Disini Mia Yang Gue Kasih Item Demon Hunter Dan Si Albert Nah Oke Last Ini Argus Ini Udah Kumbu Yang Posisi Yang Perfect Mianya Taruh Jauh Di Belakang Maka Pakai Pranko Moskov Yang Ditarik Lumi Freya Kita Sudah Mati Duluan Cuma Salahnya Minyak Kita Nggak Ada Yang Ganggu Oke Sekian Kumbo Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih